oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wahibewo 37 channel nah kali ini saya akan memberikan penjelasan ya tentang permasalahan yaitu kenapa motor kalian ya tiba-tiba mesin kalian itu mesin motor kalian itu panas ya seperti apa ya seperti mau meledak dan disini saya akan menjelaskan permasalahannya kenapa kok mesin motor kalian itu panas ya dan tidak seperti biasanya panasnya ya bahkan bisa melebihi panasnya tidak seperti biasanya ya apalagi setelah penggantian oli ya seharusnya setelah penggantian oli itu motor itu masih bisa adem ya artinya enggak terlalu panas ya dari sini saya akan memberikan penjelasan juga ya tentang kenapa ya tentang kenapa motor kalian tuh sering bocor di bagian tutup klep dan juga tutup sintriknya ya ataupun tutup keteng bagian depannya dan juga di bagian-bagian sil yang sering bocor ya menetes ya sebetulnya permasalahan itu sangat mudah sekali ya dan masih banyak yang belum paham dan mengerti ya kenapa kok bisa motor ini panas ya panasnya itu melebihi ya Oke saya akan jelaskan ngopi dulu mantap Oke selanjutnya saya akan jelaskan ya Oke selanjutnya saya akan jelaskan disini ada blok mesin dan karisma ya eh blok klep karisma ya dan disini banyak kebocorannya di bagian tutup klep ya di sini tutup klep bocor ya atas dan bawah dan juga ini tutup sininya bocor dan juga bagian paking-pakingnya bocor Oh ya sebetulnya penyebabnya sangat mudah sekali ya kalau kita paham dan mengerti ya penyebabnya yaitu suhu udara di bagian dalam mesin ya di dalam ruangan mesin ini ya di dalam ruangan mesin ini suhu udaranya tidak keluar guys tidak keluar ya saya jelaskan ya tidak bisa keluar maka apa yang terjadi Hai pada saat suhu udara panas ya motor itu bergerak ataupun kita gunakan atau kita jawa jawa bapak gunakan jalan ya maksud saya pada saat jalan kita pakai jalan mesin akan panas ya dan melebihi panasnya ya tidak seperti biasanya ya tidak seperti umumnya motor-motor baru dan ini untuk motor-motor yang sudah lama-motor yang sudah lama ya sekarang saya akan jelaskan setiap motor itu punya nafas ya ataupun punya nafas ataupun pembuangan pernafasan suhu udara yaitu disini ya untuk motor karisma adanya di samping sebelah kanan ya di sini ada selang nekuk ya selang nekuk lalu masuk ke bagian filter udara nah kalau untuk mesin Grand posisinya ada di bagian sini jadi posisinya seperti ini kalau untuk Grand ada di bagian sini ya Nah selangnya kecil dia akan turun ke bawah sini dan di sini adalah motor karisma ya yang bocornya ini luar biasa ya sampai lengket sekali ya sudah menempel dengan apa maksudnya menyatu dengan tanah-tanah yang menempel ya dan agak sulit untuk dibersihkan ya jadi sini saya akan menjelaskan ya permasalahannya apa permasalahnya yaitu disini guys kita buka kita lihat ya nah ini dia ini adalah kotoran yang menyumbat ya di bagian pernafasan udara yang panas di dalam sini ya seharusnya udara panas yang keluar dari lubang ini ini tersumbat nah buat para mekanik saya mohon maaf ya semuanya pada saat pengeleman kalau bisa di bagian lubang ini jangan terlalu banyak lem karena ini akan menyumbat udara yang akan keluar udara panas yang akan keluar nah makanya yang terjadi setiap apalah setiap penggantian packing di bagian blok share ataupun blok lab itu sering terjadi bocor ya setiap penggantian bocor setiap ganti bocor ya dalam artiata dalam sekian waktu beberapa minggu ataupun dua beberapa bulan tetap masih bocor jadi penyebabnya disini guys penyebabnya disini nih saya kasih lihat dibalik nah ini dia udara panas pada mesin tidak keluar ya nah ini dia ya lihat lihat ya mampetnya kotoran menyumbat bagian lubang pernafasan ya nah ini dia dan ini sering terjadi ya nah apalagi kalau di di bagian motor Grand Supra itu sering terjadi kebocoran di bagian sil magnet inilah penyebabnya guys inilah penyebabnya jadi kita harus cari tahu ya kok bisa setiap penggantian sil setiap penggantian parking ya ataupun top set motor masih tetap bocor ya menetes ya olinya ya ataupun merembes ya jadi permasalahan sini jadi satu hal yang harus kita ketahui setiap di selang pembuangan pada saat hidup kendaraan ya motor kalian pada saat hidup selang pembuangan pernafasan ini ya seudara ini kita cek Apakah ada yang namanya seperti kalau kita tiap itu keluar seperti angin ya di bagian lubang ini contohnya ya Nah ini dia selang ini akan masuk ke bagian filter seperti ini ya nah seperti ini ya Nah kalau kita di hidup kalau mesin pada saat hidup kita terasa di sini seperti ada yang meniup nah kalau posisinya motor ini tidak bisa meniup ya eh motor selang ini tidak bisa meniup berarti tandanya selang ini mampet dan inilah yang akan mengakibatkan kebocoran ya dan untuk motor Honda Grand Supra ya dan sejenisnya itu adanya di bagian sini ya di bagian sini ya dia turun ke bawah Hai nah ya adanya posisinya di bawah bukan di atas Nah kita bisa coba cek pada saat mesin dihidupkan apakah angin itu akan keluar atau tidak kalau misalkan tidak keluar berarti satu di bagian dalam mesin ini ya menggumpal kotoran yang kedua selang tercepit ataupun mampet ya karena kotoran-kotoran yang masuk ya lalu mengakibatkan pumpet pada selang ya yang ketiga kita harus memperhatikan karena penting sekali motor kalian apabila tidak mengeluarkan suhu udara panas dan akan mengakibatkan fatal pada motor anda ya dan selanjutnya itu setiap penggantian oli biasanya pada saat dibuka baut oli itu menetak keluarnya sedikit ya tapi begitu dibuka bagian tutup olinya ya penutup olinya bagian atas itu akan turun banyak dan cepat ya artinya tidak pelan tapi langsung keluarnya banyak ya gitu oke itu saja ya dari saya saya cepkan banyak terima kasih semoga bermanfaat ya jadi permasalahannya kenapa motor kalian panas ya dan cep motor kalian cepat panas dan juga sering bocor di bagian seal dan packing-packing oke semoga di papa semoga dipahami dan saya ucapkan banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati